Kini ku datang, saras palawan terbajikan, pembela kebenaran, membasmi kejahatan. Ku teman semua orang, yang cinta kedamaian, ku musuh semua orang, yang bikin onar. Darah kuati, itu nama panjangku, rendah hati, itu jadi sifatku. Jangan kau lupa itu, jangan kau lupa itu, 008 itu nomor sandiku, panggil bila kau perlu. Sarasan datang, kalau diundang, siapa menghadang, pasti akan ku tendang. Kamu lihat kartu, toko akuarium kenalannya papa. Mana si Wi tahu, pak? Hei Wi, pokoknya nanti kalau kamu sudah punya akuarium, kamu harus rajin-rajin membersihkannya ya. Sebab kalau enggak, kasian ikannya. Kasiannya gimana sih, pak? Ya kasian, air dalam akuarium itu kan terbatas. Sementara ikan itu harus makan di situ, eok di situ, bernafas di situ. Nah, kalau airnya enggak sering-sering dibersihkan, bagaimana ikan itu dapat lingkungan yang sehat? Ya deh, si Wi janji pasti lagi bersihin. Asal jangan janji palsu ya. Emang si Wi sering bohong. Ayo, kalau begitu kita berangkat sekarang. Oke, siapa takut. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oleh itu apa, ya? Ya, ya. Ayo ah. Kita nggak akan beli tikus, kita mau belikan. Ayo. Ya. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Kami sekedar melihat-lihat, boleh kan? Oh, boleh. Silahkan, Pak. Mari, Pak. Ini ikan kemucoknya buaya, ya? Cukup banget, sih. Pak! Wah, bagus-bagus, ya, Pak, ikannya. Ya, inilah bukti dari kebesaran Tuhan. Dibandingkan dengan keindahan yang ada di dasar lautan kita, semua ini belum ada apa-apanya, Wi. Emangnya, Pak, pernah ke dasar laut? Pernah dulu. Papa dan Kak Saras pernah punya musuh manusia ikan. Manusia ikan? Tuhan. Terima kasih telah menonton 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 Yes Yes Terima kasih telah menonton Wah Manusia Ternyata Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton